Gerai Alphamidi di Jalan Dewi Sartika, Karampanjang, Kota Ambon akan digembok jika tak bayar lahan. Salah tersebut tetap ditegaskan ahli waris pemilik lahan Nimrod Renief Soplanit. Ia menegaskan besok pihaknya akan menyegel gerai tersebut jika tak ada etiket baik untuk membayar lahan. Soplanit mengatakan karena itu mereka sudah memasang pengumuman di samping gerai tersebut bahwa lahan adalah milik keluarganya. Dia menjelaskan gerai Alphamidi di Jalan Dewi Sartika ini berada di lahan milik Ishak Baltasar Soplanit yang memenangkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 September 2014 dan putusan pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Maret 2022 dengan luas tanah kurang lebih 20.000 meter persegi. Namun diketahui pihak Alphamidi menyewa di salah satu orang yang mengaku memiliki tanah tersebut yakni Dr. Hans. Diketahui tak hanya lahan gerai Alphamidi, kantor Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan sembilan rumah dinas juga berdiri di atas tanah milik Soplanit berdasarkan putusan itu. Sembilan rumah dinas sudah dibongkar sementara kantor Dinas Kesehatan Provinsi Maluku maksud kami sementak belum dibongkar. Terima kasih telah menonton! Di mana dokter Hans menampati lokasi atau bidang tanah yang ada di dalam lundi sendiri. Jadi untuk Alphamidi sendiri mungkin nanti besok kita mengambil pindakan tingkat terukur yaitu ketong segel. Kita segel bangunannya Alphamidi sebagai bentuk bahwa ini merupakan objek daripada almarhum Ishak Baltasar Soplanit. Jadi Alphamidi ini dia menyewa di dokter Hansen ya? Iya, dia menyewa di dokter Hansen ya? Tidak di alih waris ya? Jadi besok dia akan dilakukan pendidikan tingkat kalau sampai hari ini tidak ada pembicaraannya? Iya, kalau hari ini tidak ada solusi karena tadi sudah kita berusaha untuk mencari solusian tapi memang tidak dapat sehingga diriakan waktu sampai besok hari. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!